Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini Ini sama di segmen sebelumnya Kita akan membahas tentang Beberapa komentar yang kadang Bisa bikin driver kena putus mitra Yang pertama ya langsung aja Ada komentar bintang 1 Dan Komentarnya adalah jalan sepi Jalannya pelan aja saya jadi telat Halo customer Kalau kalian memang mau pengen agak cepetan Kalian ngomong aja Apa susahnya Ngomong ajalah sama driver Bang agak cepetan Bang saya lagi buru-buru banget Ini Enak gitu ada penyampaian Driver juga Kalaupun memang mau ngebut atau gimana Ataupun mau gak mau Istilahnya Ngebut Jadi disini ada peraturan juga ya Di Gojek juga ada peraturan Jadi di Gojek sendiri ada peraturan Bahwasannya kesempatan itu harus 50 km per jam Itu paling tinggi ya Maksimal 50 meter per jam Karena di atas 50 km akan Ya ada notif dari aplikasi Bahwasannya seperti itu Itu aturannya di Gojek ya Tapi ya Kalau memang Driver bisa dikondisikan Posisi saat ini Gak masalah Bisa aja ngebut Tapi ya harus tetap Safety first ya Jadi harus jaga keamanan Ya gitu Disini Jalannya sepi Tapi Jalannya Dibikin lambat gitu Jadi telat nih Si customer Disini kesalahan Kalau saya bilang Ya Dari customer ya Kalau disini ya Karena Harusnya kasih kode aja Karena kita sendiri ada peraturan Bahwasannya kecepatan itu Di bawah 50 km Harus gitu ya Oke Lain kali jangan terjadi lagi Hal yang seperti ini Kalau memang kalian mau buru-buru Tinggal bilang aja ke drivernya Pak Saya agak terburu-buru nih Saya agak telat Jadi Tolong agak dipercepat Jalannya Kayak gitu Jadi penyampaiannya enak Juga driver juga nanggapinnya Enak kayak gitu Jangan ujung-ujungnya Comment seperti ini Kalian gak ngomong apa-apa Emang driver tau Ya driver bawa Motor seperti biasanya aja Kayak gitu Nyari kenyamanannya Takutnya Kalau ngebut Kalian ngerasa gak nyaman Kayak gitu loh Jadi ini semoga Gak terulang lagi Oke selanjutnya Disini ada bintang tiga ya Terlalu perhitungan Dengan jarak Dan permintaan Tolong konsumen Mungkin Si Konsumen Atau Customer kita ini Penumpang ini Titiknya titik A Tapi masih masuk lagi Kedalem gitu ya Jadi masuk ke gangnya Itu cukup jauh Jadi si driver Mungkin disini Mau tidak mau Masih tau bahwasannya Ini udah terlalu jauh Apa gimana Jadi perhitungan jarak Itu Membuat driver rugi Kalian harus tau juga Ya kan Para Customer ya Kalau Jaraknya terlalu jauh Istilahnya dari titik Penurunan kalian Itu driver akan rugi Rugi di bensin Dan kemudian waktu Ya kalau Istilahnya ngerti Ngelebihin Segala macem Kayak gitu Kadang kan banyak yang Istilahnya kurang ngertiin Si driver juga ya Bahwasannya Jarak penurunan Penurunannya ini Jauh dari titik Tapi ya Begitu aja Berlalu aja Apalagi yang kayak Banyakan ketemu di lapangan Pak nanti saya tip Pake gopay ya Itu jangan kalian Tunggu-tunggu lah Yang seperti itu ya Ya istilahnya Buat para driver Jangan ditunggu-tunggu lah Bisa aja kan Hanya Ya mungkin Customer loop pak Ya gitu aja lah Ya Oke selanjutnya Ada lagi Bintang 1 disini Tidak sesuai pesanan Lama bales chat Dan Tidak cek pesanan Sekarang gini ya Misalkan gofood Dari satu store Yang memang Kebanyakan sekarang ini kan Sudah Kebanyakan atasnya itu Diikat ya Jadi diikat Pake tali Pengaman Nah Talinya ini Kalau kita buka Kita cek dulu Lucu gak Gak lucu lah Yang harus cek itu Dari awal adalah Si Pelayan resto tersebut Kayak gitu Itu yang mereka harus Yang bagian ngecek Ya mereka gitu Kalau memang Kalian komen kayak gini Ini gak sesuai Gak pada Tempatnya kalian komentar Disini yang Driver yang dirugikan Bahwasannya Tidak cek pesanan Tidak cek pesanan Ini ya Harusnya ini tugasnya Si pelayan resto Bukan Driver gitu Kecuali memang Di atasnya itu Tidak ada tali pengaman Ya mungkin Bisalah driver lihat Oh udah lengkap Segala macem Bisa cek sebentar Sesuai gak Nih Tapi kalau Memang itu ada Tali pengaman Kalau memang kita Ngerusak talinya Yang ada gak safety Nanti kalian komen lagi Gimana coba Ya kan Baiknya Tidak sesuai Pesanan juga Ini Agak Aneh aja gitu Kalian komen Tapi Driver yang dirugikan Jadi komentarnya itu Tolong ke restonya Gitu Karena ini tugas Yang pertama adalah Tugas pelayan resto Yang harus Kalian kenakan Kesalahan ini Karena mereka yang Melayani dan Melakukan Pengecekan barang Oke next Disini ada Bintang 3 ya Ini komentarnya Agak panjang juga Driver Driver bicaranya kurang baik Kalau customer Tidak angkat telpon Bisa via WA Atau Kirim pesan Lewat gosen Jadi customer Tahu siapa yang Menghubungi Baru kali ini Ketemu driver Yang pemarah Dan agak kasar Bicaranya Mau kasih bintang 1 Tapi kasihan Oke disini Customer nya Udah cukup bijak Dia ngasihnya Dia ngasihnya bintang 3 Gak bintang 1 Walaupun komentarnya Seperti ini Disini Driver kurang baik Bicaranya Dan Bisa Harusnya bisa WA Atau Telepon Kalau WA Mungkin gak bisa Kecuali Ya kalau gosen Memang bisa sih Disitu ada tertera nomor Yang bisa dihubungin Seperti itu Di paketnya itu Tapi kalau Gorek Gak bisa Karena ketika WA ini Ya gak bisa Soalnya gini Ketika kita telpon Nomornya Disamarkan Jadi kita gak bisa Ngeset nomor Si Customer Kayak gitu Dan disini Si driver nya Dinilai agak Pemarah Dan agak kasar Bicaranya Tapi dia Mau ngasih Bintang 1 Masih kasihan Kayak gitu Jadi disini Gimana ya Untuk komunikasi Mungkin Para driver Dimanapun berada Ya mungkin Taulah gimana Namanya kita Ini jadi driver Ya pelayan Kan gitu ya Ya gimana caranya Melayani Customer kita Dengan baik Mungkin itu aja ya Mungkin dari Bahasa Sikap Etika Kayak gitu ya Jadi Harus lebih Sopan ketika Kita menghadapi Customer Dan Apa namanya Ya gak boleh Marah-marah ya Gitu ya Karena ya Berujung komentar Yang gak enak Imbasnya ke kita Lagi Oke demikian aja Video kali ini Semoga Keseimbangan Antara Hubungan Antara customer Dan driver Kedepannya Semakin Baik lagi Dan Orderan juga Semakin Gacor Dimanapun Kalian berada Terima kasih Sudah nonton Video ini Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Sampai jumpa Di next video berikutnya Terima kasih Salam satu asfal Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa